Terus pas ketemu saya sampaikan kepada Cak Nur, Cak Nur anda ini dirasani oleh Gus Dur, maksudnya Gus Dur ngomongin anda ini, apa kata Gus Dur kalau mau bicara demokrasi gak usah pakai ayat-ayat Al-Quran, Cak Nur ketawa, tapi dia sebenarnya gak ketawa, dia serius ini kalimat yang kata-kata yang terus sebentar menggaguh pikirannya Cak Nur. Udah kita datang kesana, beliau lagi sakit, waktu itu sedang sakit dan sedang terobsesi untuk menjadi presiden, jadi mimpinya, hayalan-hayalannya, ngigaunya itu ngigau dia jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian, kita jumpa lagi dalam podcast Cak Nur, satu podcast yang diinsiasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina dan NCMS. Yayasan Paramadina adalah satu lembaga yang didirikan oleh Cak Nur, sedangkan Cak Nur Society adalah lembaga yang didirikan oleh murid-murid Cak Nur dalam rangka mengembangkan gagasan-gagasan Cak Nur. Jadi memang podcast ini dibuat dalam rangka memelihara dan terus mengembangkan gagasan Cak Nur karena kita percaya bahwa gagasan Cak Nur ini penting bagi bangsa ini untuk membangun kemanusiaan dan peradaban yang terbuka. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber, seorang tokoh filsafat, dia sehari-harinya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat di Arkara, rektur di PCRP, ketua esoterika, tapi yang utama dia adalah seorang Cak Nurian Sejati, dia adalah Budi Munawar Rahman. Selamat siang Budi. Selamat siang Ebza. Apa kabar nih? Baik, baik, lama ya kita nggak ketemu. Iya, ini adalah perjumpaan kita yang kesekian kalinya ya sejak puluhan tahun yang lalu. Iya. Pemirsa, Budi Munawar Rahman adalah seorang Cak Nurian yang luar biasa. Dia sudah menghasilkan dua hal yang utama. Pertama, dia pernah mentranslate kuliah-kuliah Cak Nur selama puluhan tahun. Dan translate itu sudah menghasilkan empat buku. Buku itu kurang lebih 6.000 halaman. Lalu yang kedua juga pernah menghasilkan karya lengkap Cak Nur yang diambil dari buku-buku Cak Nur. Jika di jumlah, halamannya bisa 10.000 halaman. Kalau kita membaca ini sehari 10 halaman, perlu waktu 2-3 tahun untuk membaca buku ini. Jadi ini luar biasa dan untuk itulah kita bicara dengan Budi di sini. Budi, saya ingin mengetahui mulai kapan sebenarnya Budi kenal dengan Cak Nur dan bagaimana proses Budi bergabung di Yayasan Paramadina. Silakan. Saya bertemu dengan Cak Nur pertama kali tahun 1984. Tidak lama setelah Cak Nur pulang kembali dari kuliahnya di University of Chicago. Dan waktu itu sebenarnya saya mengenal nama Cak Nur itu dari paman saya. Saya punya paman, namanya Mansur Fakih. Paman saya ini ketua kelompok studi proklamasi. Sebelum kita ya. Setahun sebelum kita dengan Pak Johan bikin kelompok studi proklamasi. Dengan ada Jim Lee di situ, beberapa teman yang lain. Generasi mereka. Nah mereka di tahun 1984 itu merencanakan menyambut kedatangan Cak Nur di bandara. Jadi mereka bikin kepanitiaan, ngobrol-ngobrol. Dan itu sampailah ke aku ini idenya. Nah kemudian sejak itu juga saya mulai pengen tahu pikiran Cak Nur apa sih. Beberapa bulan kemudian masih di tahun 1984 saya dapat kesempatan untuk datang ke rumah beliau. Di Jalan Johari. Rumah yang sekarang juga. Tapi waktu itu masih baru. Mungkin baru rumahnya dan masih kosong rumahnya. Belum ada sofa, belum ada. Jadi kita duduk di lantai. Nah itulah awal mula. Tapi setelah itu saya mulai akrab dengan pemikiran-pemikirannya. Banyak membaca buku Cak Nur. Sampai pendirian para Madinah. Tahun 87 ya. 6. 86. Saya datang di launchingnya itu. Dan setelah itu sering datang. Setelah itu sering ketemu. Dan saya nanti gabung di Yayasan para Madinah. Tahun 92 mungkin. Sebelum itu Budi sempat di El Shaf ya lama ya. Sebelumnya di El Shaf. Tapi selama di El Shaf itu sering datang ke para Madinah untuk ikut KKA. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya hijrah dari El Shaf ke para Madinah? Ya waktu itu para Madinah perlu staff juga gitu ya. Dan El Shaf waktu itu sudah di para Madinah ya. Dan untuk mendampingi El Shaf nah saya kemudian diminta. Nah saya pamit lah dengan berat hati saya pamit. Karena saya pingin mendalami pikiran Cak Nur. Saya pamit dengan Mas Dawam. Dawam Raharjo ini direkturnya El Shaf waktu itu. Supaya saya boleh pindah ke para Madinah setelah saya bekerja dari tahun 90 sampai 95. Mengelola El Shaf. Studi-studi filsafat agama dan ulumul Quran. Ya saya ingat waktu itu Budi, Cak Nur dan Utomo berkali-kali berpesan kepada saya agar membawa Budi ke para Madinah. Karena kita ingin mengembangkan penerbitan. Ketika itu kan naskah-naskah kuliah KKA sudah cukup banyak dan memerlukan beberapa orang. Dan memang Utomo dan Cak Nur itu berpesan agar menarik Budi ke para Madinah. Dan El Shaf dengan para Madinah pada waktu itu seperti kakak dan adik. El Shaf kakaknya, para Madinah adiknya. Dawam sendiri pernah menjadi direktur pelaksanaan para Madinah. Pernah punya gagasan di awal 90-an membuat jurnal para Madinah namanya. Tapi gak tahu apa yang menjadikan kendala sehingga tidak bisa terbit. Dan Dawam membawa ide ini ke El Shaf. Ketempatnya jadilah ulumur Quran pada tahun 90. Tadi Budi sudah kita sebutkan intens menerbitkan terus karya-karya Cak Nur. Mengembangkan ide-ide Cak Nur. Kira-kira sebenarnya kalau dalam konteks sekarang, ide apa yang patut dikembangkan dari gagasan Cak Nur menurut Budi? Ya, sebelum ke konteks yang sekarang, di konteks pada waktu itu, pada waktu Cak Nur mengutarakan gagasannya mulai 86 itu, mulai para Madinah dengan serial kakakannya yang terus berlangsung setiap bulan. Sebenarnya gagasan-gagasan Cak Nur itu, dia mengemas Islam dengan cara baru, cara kontekstual sekarang ini. Yang beda dengan yang diajarkan di pesantren, atau di lingkungan keagamaan tradisional. Tapi sebenarnya gagasan dasarnya sama, yaitu Islam. Gagasan Islam. Tapi Islam yang sekarang disajikan dengan cara baru. Cara barunya itu mulai dari bagaimana cara penyajiannya, tidak lagi dengan pengajian. Cara penyajiannya itu dengan model seminar. KKA itu model seminar. Jadi, setiap acara KKA, setiap hari, apa ya waktu itu ya, Jumat malam ya kalau nggak salah, itu selalu ada dua pembicara, dua ahli, ya dua-duanya ahli Islam. Ada satu tema dibahas oleh seorang ahli yang tentang tema ini, Cak Nur sebagai seorang ahli Islam yang secara umum, dia akan membahas juga dari perspektif dia. Nah, yang dibahas oleh Cak Nur ini selama berapa puluh tahun itu, sampai terakhir KKA, saya mengundurkan diri KKA yang ke-200. Jadi, bulan ke-200, saya memang sudah niat, memang niat. Udahlah, 200 itu sudah angka yang bagus. Saya mengundurkan diri. Hari itu launching buku Fikir Lintas Agama. KKA-nya itu launching buku Fikir Lintas Agama. Saya pakai jazz waktu itu, sebagai moderator saya pakai jazz. Belum pernah moderator pakai jazz. Nah, jadi lebih dari 200, setelah itu masih ada KKA beberapa kali lagi ya. Jadi, sebut aja gampangannya, selama 200 kali KKA, Cak Nur menghasilkan tulisan-tulisan yang itu merupakan penyajian baru Islam. Dan di dalamnya ada pembaruan untuk isu-isu tertentu. Oke, kalau kita lihat ke belakang. Silahkan. Sekarang yang kontekstual ya, yang kekinian ya. Jadi, dari semua gagasan itu, sebenarnya banyak hal yang pada waktu itu masih sangat baru. Dan kemudian sampai sekarang masih sesuatu yang baru juga. Sesuatu yang masih belum menjadi kesadaran dari muslim secara umum. Tentu yang paling kuat soal toleransi, soal penerimaan gagasan-gagasan baru. Kalau di dalam sebuah buku, saya kira karya lengkap. Di karya lengkap itu saya menyebut ada lima atau enam gagasan Cak Nur yang utama ya. Pertama, Cak Nur menegaskan tentang Indonesia harusnya dibangun sebagai negara republik, bukan negara Islam, bukan negara agama. Di situ gagasan Cak Nur untuk melawan teokrasi, melawan gagasan negara agama. Terus yang kedua, dengan begitu alternatifnya adalah penerimaan terhadap demokrasi. Terus yang ketiga, mengembangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Isu gender ya. Keempat, menerima hak-hak non-muslim. Kelima, gagasan kemajuan. Dan keenam, kebebasan berpikir. Yang ketiga dan empat itu yang paling kontroversial. Dan di situ kontribusi Cak Nur. Dia mampu membangun sebuah model Islam yang menerima demokrasi. Sebelumnya sebenarnya menerima paham-paham bukan paham kerajaan feodal, negara agama. Dan kemudian isu-isu terkait dengan hubungan antara agama, isu toleransi, pluralisme, hak asasi manusia, dan isu gender kemudian. Nah itu yang paling kontroversial. Dan sampai sekarang belum, gagasan Cak Nur belum bisa diterima secara ijma' di kalangan muslim Indonesia. Masih pro-kontra juga. Tapi sudah banyak kemajuan dibandingkan masa Cak Nur dulu ya. Oke. Kita kembali ke belakang ya. Cak Nur kan disebut sebagai lokomotif pembaruan Islam. Bersama generasi pembaruan Islam yang lain. Mungkin ini dapat disebut sebagai generasi emas. Di dalamnya ada Gus Dur, ada Mas Dawam. Tapi di antara itu yang dianggap lokomotifnya adalah Cak Nur. Kira-kira Budi bisa nggak menjelaskan awal mula kenapa Cak Nur yang dianggap sebagai sang lokomotif. Awal mula yang membuat dia dianggap sebagai tokoh utama pembaruan Islam. Kira-kira bermula dari mana itu? Ya. Istilah lokomotif sebenarnya istilah yang akrab dengan Cak Nur. Dia punya cita-cita waktu masih muda karena rumahnya nggak terlalu jauh dari stasiun Jombang. Dia pengen jadi masinis kereta. Jadi mengendarai, membawa kereta sebagai lokomotif. Dia pengen jadi lokomotif, apa istilahnya ya? Saya lupa. Istilah supir untuk lokomotif itu ya? Masinis. Masinis kereta ya? Ya. Tapi nggak tercapai kan? Dia dunianya tidak sekolah. Itu kan ada sekolahnya kalau mau jadi masinis ya. Ada sekolahnya di Bandung kalau nggak salah sekolahnya. Tapi beliau tidak menjadi masinis, tapi dia menjadi lokomotif pembaruan Islam. Itu disebabkan sebenarnya penilaian publik karena peran Cak Nur pertama di HMI yang dia menjadi ketua umum HMI dua kali. Belum pernah ada ketua PBHMI yang dua kali. Dan di PBHMI itu dia bikin banyak sekali pemikiran Islam yang betul-betul maju gitu ya. Misalnya tahun 1967 atau sekitar itu, dia menulis satu karangan yang sangat mengembirakan banyak senior politik Islam, Masyumi dalam hal ini. Dia menulis modernisasi adalah rasionalisasi bukan westernisasi. Nah itu yang menjadikan Cak Nur diharapkan sebagai pengganti Pak Natsir. Maka dia mulai sering disebut nih... Natsir Muda. Natsir Muda. Iya, Natsir Muda. Setelah itu tahun 70, ada lagi pemikirannya yang membuat sekarang kecewa. Tadi itu dipuji, disanjung dan diharapkan menjadi pengganti Pak Natsir. Sekarang dia dikritik karena pemikirannya nyeleneh dari yang pakem besar pemikiran Islam, yaitu pembaruan Islam dan kemudian menjadi kontroversial karena ada kata sekularisasi. Nah itu lah disebut lokomotif ya, atau dianggap sebagai lokomotif. Istilah itu sendiri dari majalah Tempo. Oke, tadi disebut pidatonya yang nyeleneh itu yang membuat dia kemudian dalam tanda kutip berpisah dengan Pak Natsir ya. Jadi ada pidato dia yang kemudian membuat strategi perjuangan Cak Nur berbeda dengan strategi perjuangan Pak Natsir yang masih berada dalam kerangka formalisasi ajaran Islam. Mungkin Budi kaya-kaya bisa menjelaskan titik beda yang utamanya sebenarnya di mana. Padahal waktu itu Cak Nur itu kan dikenal sebagai orang kesayangan Pak Natsir, sehingga disebut sebagai Natsir muda. Tapi sejak pidato itu kemudian dia berpisah dengan Pak Natsir dan hubungannya tidak terlalu bagus. Itu disebabkan karena Cak Nur menyadari bahwa, sebut saja tanda petik obsesi Masyumi dan para pemimpin Masyumi yang dipimpin oleh Pak Natsir, itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak aktual lagi, yaitu obsesi untuk mewujudkan negara Islam. Ini obsesi yang sudah ada sejak sidang konstituante tahun 55 sampai dibubarkan 59 konstituante dibubarkan oleh Soekarno, dekret presiden. Ketika Masyumi melawan dan kemudian dibubarkan oleh Soekarno, Masyumi tenggelam, mati sebagai partai. Tapi sebenarnya kaderisasi tetap berlangsung dan HMI merupakan tempat kaderisasi. Nah disitulah Cak Nur muncul pada pertengahan 60-an. Sila Natsir muda muncul di periode ini. Dan ketika Orde Baru muncul, menggantikan Orde Lama, Masyumi sebenarnya mendukung Orde Baru. Jadi Masyumi punya kredit lah terhadap munculnya Orde Baru. Misalnya konsolidasi terhadap umat Islam supaya mendukung Orde Baru, melawan komunisme yang kemudian dianggap sebagai musuh Orde Baru. Dan pada waktu itu, setelah Orde Baru mapan, ada Soekarno menjadi pejabat presiden, menjadi presiden. Kalangan Masyumi datang kepada Pak Harto untuk rehabilitasi. Ya, istilahnya itu istilah Cak Nur untuk menagih rekening. Jadi sudah berjasa, ya sekarang kamu ini dong, beri saya sesuatu, kami sudah berjasa mendukungmu. Nah, jadi menagih rekening kepada Pak Harto supaya Masyumi direhabilitasi. Tapi rupanya nggak mudah untuk memutuskan, menerima rehabilitasi ini karena, kalau istilah Cak Nur, karena pada waktu itu sebenarnya belum lama tentara Indonesia melawan kelompok ini di dalam perang PRRI di Sumatera Barat. Jadi akhirnya nggak, nggak terjadi rehabilitasi Masyumi, yang terjadi pemerintah bikin versi Masyumi sendiri. di parmusi namanya. Terus pemimpinnya juga bukan Pak Natsir, tapi tokoh-tokoh yang sudah dipilih oleh pemerintah dan bisa dikuasai. Nah, di situ kemudian Cak Nur merasa ini sebenarnya obsesi ini harus ditinggalkan. Kita harus menerima kondisi. Nah, kondisinya itu supaya tidak usah lagi obsesif dengan Partai Islam dan negara Islam. Itulah makna sekularisasi nanti tahun 70. Nah, sejak itu kemudian Cak Nur itu dianggap sebagai tokoh sekularisasi. Dan persepsi publik tentang sekularisasi itu adalah anti-agama, menjauhkan diri dari nilai-nilai agama. Itu kemudian julukan yang juga melekat pada Cak Nur sebagai tokoh sekuler. Ya, karena sebenarnya sekularisasi yang dalam perfektif Cak Nur itu seperti apa? Ya, kata sekularisasi, sekularisme itu kata yang kita sebut saja, tak dapatnya kotor ya. Ini kata kotor, kata yang buruk di masyarakat muslim. Sudah sejak tahun 60-an. Dan Cak Nur pernah ada di priode di mana sebenarnya dia anti terhadap sekularisasi dan sekularisme. Makanya tadi, papernya dia tadi itu, modernisasi itu bukan berarti sekularisasi. Modernisasi itu rasionalisasi. Maksudnya mengembangkan pemikiran, daya-daya kritis Islam, daya-daya kemajuan Islam, bukan westernisasi. Bukan menjadi barat. Sekularisasi itu menjadi barat. Tapi Cak Nur tidak, di teks Cak Nur di tahun 60-an pertengahan, tidak ada bahwa dia melawan sekularisasi. Tapi kita bisa menafsirkan ke situ. Jadi tahun 70, dengan ceramahnya itu, yang sebenarnya itu kalau istilah Cak Nur, kecelakaan. Karena sebenarnya yang jadi pencerama bukan Cak Nur, tapi Dr. Alfian. Cuma Dr. Alfian tidak bisa, entah karena apa, waktu itu saya kurang jelas. Mungkin keluar negeri atau sakit. Nah, Cak Nur lah penggantinya. Dan di situ dia menulis paper yang bersejarah sekarang. Paper itu. Nah, di situ kemudian pembaharuan Islam mulai muncul. Istilah itu belum sekularisasi. Sekularisasi nanti ceramah dia yang selanjutnya. Dan pada waktu itu, Cak Nur bilang kita perlu pembaharuan. Walaupun bayarannya, integrasi akan mengalami kerusakan. Atau integrasi akan mengalami kekacauan. Tapi pembaharuan ini jalan keluarnya. Nanti di paper selanjutnya akan lebih jelas, pembaharuan itu pembaharuan politik. Ya, itu sudah lah gak usah pikir partai politik. Partai politik tidak sakral. Islam yes, partai Islam no. Ya, itu salah satu kata kunci Cak Nur ya. Islam yes, partai Islam no. Itu sekularisasi. Itu sekularisasi. Tapi lalu tidak lama kemudian setelah mengatakan itu, Cak Nur malah masuk P3 ya. Kira-kira bagaimana itu argumen logisnya ya? Sebelum ke situ, kita lihat kata sekularisasi dulu ya. Sekularisasi Cak Nur itu punya makna khas. Makna yang kontekstual dengan kondisi perpolitikan yang tadi kita sebut di Masyumi. Dimana Cak Nur ingin membebaskan umat Islam dari pensakralan partai politik, yaitu Masyumi. Kalau Muslim, ia mendukung Masyumi. Kalau mendukung Masyumi, ia mendukung negara Islam. Nantinya, kira-kira jalurnya begitu. Nah, menurut Cak Nur, itu bukan hal yang sakral. Itu cuma pilihan-pilihan politik. Kalau mau ke situ, ya ikut. Kalau enggak, ya sebenarnya enggak apa-apa. Jangan dihakimi. Nah, tapi atmosfer politik waktu itu, kalau Muslim, pilih partai Islam. Dan partai Islam yang modernis ini ya Masyumi. Tapi sebenarnya sudah ada nanti partai Islam yang lain. Sejak 55 sudah ada partai NU, misalnya PSII, dan sebagainya. Nah, jadi sekularisasi Cak Nur itu bukan sekularisasi yang biasa dibicarakan di dalam sosiologi agama. Cuma, kenapa Cak Nur milik kata sekularisasi? Nah, itu menarik untuk dipelajari. Jawabannya karena Cak Nur terpesona dengan ide desakralisasi. Tapi dia tidak pakai kata desakralisasi. Karena kata desakralisasi tidak terlalu bunyi kalau dalam sosiologi. Sekularisasi itu langsung orang ingat tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam sosiologi lah yang sudah bicara itu. Taukot Parson, Max Weber. Semua ahli sosiologi di masa modern bicara itu. Nanti di agamanya ada tokoh-tokohnya juga ya. Harvey Cox yang sering dianggap yang mempengaruhi Cak Nur. Nah, dari situlah kemudian kata sekularisasi ditaruh pada Cak Nur karena dia menggunakan kata itu dengan makna yang berbeda. Tapi makna pada Cak Nur sangat khas. Supaya membebaskan kita dari obsesi partai Islam dan negara Islam. Sudah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu. Tahun 77 ya. 77 itu ada pemilu ya. 77 itu pemilu. Nah, pemilu. Sebelum pemilu itu ada kampanye-kampanye kan. Dan Cak Nur ikut ke P3 tanpa harus menjadi anggota P3 ya. Tapi dia menganggap ini penting. Karena P3 itu setengah partai. Sebagai partai dia setengah partai. Karena partai itu ada tiga. PDI lama ya. PDI, Golkar, P3, mulai dari P3 dulu. P3 partai nomor 1, Golkar nomor 2, tiga PDI. Benar ya? Tiga PDI. Dan dua partai yang di luar Golkar itu sebenarnya, atau gini rumusannya. Golkar bukan partai. Nah, tapi dalam praktek sebenarnya yang partai itu Golkar, dua partai yang lain itu hanya setengah partai. Karena dia dikendalikan oleh pemerintah yang adalah Golkar. Nah, di situ kemudian Cak Nur merasa dua partai ini dizalemi. Dan Cak Nur merasa perlu membela atau dia kerja untuk diskriminasi politis terhadap dua partai ini khususnya P3. Dalam istilah dia itu memompaban kempes. Jadi dikempesin kapasitas dari P3 dan PDI itu dikempesin dan Cak Nur mencoba memompaknya. Menarik ya, karena perjuangannya lebih kepada perjuangan moral ya. Bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau Cak Nur mau mungkin dia bisa jadi anggota partai P3 ya. Tapi Cak Nur nggak tertarik juga. Dan setelah itu dia tinggalkan. Dia berangkat kuliah tahun 1977. Kalau kita lihat kembali ke saat sekarang, kira-kira proses pembaruan apa yang masih harus terus dikerjakan oleh generasi kita-kita sekarang ini? Pembaruan agendanya selalu akan muncul. Di setiap masa akan muncul. Setiap zaman akan muncul dengan isu tertentu. Di masa Cak Nur itulah yang muncul. Mulai dengan pembaharuan politik ya. Tapi kemudian masuk ke pembaharuan agama. Pada periode Cak Nur setelah kembali. Cak Nur setelah 1984. Dan terutama Cak Nur mulai para Madinah 1987. Itu pembaharuan agama menjadi sangat kuat. Sebelumnya pembaharuan politik sebenarnya di tahun 70-an. Ide pembaruan Islam yang sampai kepada penafsiran baru Al-Quran atau Islam. Itu muncul pada periode setelah Cak Nur pulang. Saya dipengantar di buku karya lengkap yang membahas pemikiran Cak Nur dari awal sampai akhir. Itu saya membagi kategori Cak Nur satu, Cak Nur dua. Cak Nur satu itu tahun 70-an. Cak Nur dua itu tahun 80-an dan terutama 90-an. Puncak dari pembaharuan Islam Cak Nur tahun 90-an dimulai dengan ceramah 92. Di tim. Nah itu terutama tentang pluralisme dan ide-ide yang sekitar pluralisme. Seperti hak asasi manusia dan lainnya. Jadi agendanya sebenarnya agendanya yang sangat kontekstual dengan situasi di masa itu otoritarianisme orde baru. Dan Cak Nur mengambil angle perlunya kalangan muslim memikirkan kembali suatu Islam yang peduli dengan karakter atau etika. Dan di sini nanti etika politik sangat kuat yang puncaknya ada dalam pemikiran Indonesia kita. Pada tahun berapa itu? 2000 ya? Cak Nur itu kan memang sangat canggih ya di dalam mengumumkakan argumen. Baik itu tentang demokrasi, keadilan sosial, peradaban. Dan itu memang memukau banyak orang. Dan kecanggihan Cak Nur itu makin terlihat karena Cak Nur gemar mengutip ayat-ayat Al-Quran ya. Luar biasa tafsirnya. Tapi cara ini pernah dikritik oleh Gus Dur ya. Dan Gus Dur pernah menyampaikan ke Budi. Kira-kira apa tuh Mas? Ya. Itu memang saat yang saya juga sangat terkesan ya. Saya nggak pernah berpikir seperti Gus Dur. Sudah banyak membaca, banyak bertemu, banyak mendengarkan Cak Nur. Tapi nggak pernah terpikir ini sesuatu yang kalau kata Gus Dur jangan begitu. Kita masih terpesona Cak Nur mengutip ayat Al-Quran. Dan kemudian kita tahu bahwa Cak Nur sedang mendukung satu ide misalnya demokrasi. Islam dan demokrasi itu kompatibel. Terus aja ide Islam dan toleransi, Islam dan pluralisme terakhir itu tahun 98 ya. Saya masih ingat Cak Nur dalam perayaan 50 tahun deklarasi universal hak asasi manusia tahun 98 di Hotel Region. Itu acara besar sekali. Dan Cak Nur mengemukakan Islam itu kompatibel dan mendukung deklarasi HAM dari PBB. Nah, jadi ini masa di mana orang bisa menerima. Jadi kalau ada orang bilang demokrasi tidak cocok dengan Islam. Hak asasi manusia nggak cocok dengan Islam. Itu kata Cak Nur nggak benar. Demokrasi itu cocok dengan Islam. Ini ayatnya. Dan kemudian kita membaca ulang ayat itu. Tidak seperti di masa tradisional ya. Selama ini di Islam Indonesia. Nah, pertama kali saya mendengar kritik bahwa mengutip ayat Al-Quran itu bukan sesuatu yang dasyat. Sesuatu yang kita semua mengagumi. Wih, Cak Nur itu Quranik sekali. Bicara demokrasi Quranik, bicara hak asasi manusia Quranik, bicara pembangunan Quranik. Semuanya ada dasar Quran. Jadi kita bangga sebagai muslim karena selalu ada kutipan ayat Qurannya. Itu yang membuat peserta para Madinah juga sangat suka dengan Cak Nur. Tapi, hanya Gus Dur yang melihat bahwa itu kelemahan. Jadi ini ceritanya saya dan teman-teman Madia, Trisno, teman kita, almarhum. Nah, bersama-sama waktu itu aman, jangan aman. Dan juga ke rumah Gus Dur. Kita mau soan untuk mendirikan sebuah lembaga LSM informal gitu ya. Namanya Madia, Masyarakat Dialog Antaragama. Supaya di Jakarta itu ada. Sebelumnya sudah ada di Jogja, Intervide. Tapi di Jakarta enggak ada. Nah, gagasan itu sudah diomongin secara informal dengan Gus Dur. Tapi kita mau soan untuk minta izin. Kita akan launching dengan acara doa bersama antar iman di pesantren Cikancur. Di rumah Gus Dur itu. Sudah, kita datang ke sana. Beliau lagi sakit. Waktu itu sedang sakit dan sedang terobsesi untuk menjadi presiden. Jadi, mimpinya, khayalan-khayalannya, ngigaunya gitu, itu ngigao dia jadi presiden. Dan Gus Dur cerita pada waktu itu tentang bahwa dia yakin sekali dia akan menjadi presiden. Dengan ilustrasinya Gus Dur lah yang unik ya, yang khas Gus Dur. Nah, singkat cerita setelah ngomong-ngomong tentang dia mendirikan PKB dan untuk nanti ikut pemilu. Terus tiba-tiba dia nyeletuk. Budi, kamu kan dekat dengan Cak Nur. Saya mau pesan ini. Tolong bilang sama Cak Nur. Kalau mau bicara tentang demokrasi, ini kan era awal reformasi ya, sebelum reformasi atau menjelang reformasi. Kalau mau bicara demokrasi, gak usah lah pakai ayat-ayat Al-Quran. Gak usah, itu terlalu rumit dan terlalu gak praktis. Kayak saya nih, contoh. Seperti biasa, Gus Dur membanggakan dirinya. Kayak saya ini, langsung bikin forum demokrasi, langsung bikin partai, BKB nantinya. Nah, itu diminta oleh Gus Dur supaya sampaikan kepada Cak Nur. Besok pagi saya ke Paramadina dengan betul-betul membawa pesan penting dari Gus Dur ini. Saya cari Cak Nur. Kebetulan Cak Nur ada di kantor di Paramadina di Pondol Indah waktu itu. Terus pas ketemu saya sampaikan kepada Cak Nur. Cak Nur, Anda ini dirasani oleh Gus Dur. Maksudnya Gus Dur ngomongin Anda ini. Apa? Kata Gus Dur, kalau mau bicara demokrasi, gak usah pakai ayat-ayat Al-Quran. Cak Nur ketawa. Tapi dia sebenarnya gak ketawa. Dia serius. Ini kalimat yang, kata-kata yang terus sebentar menggaguh pikirannya Cak Nur. Mungkin ada satu menit, dua menit, dia gak langsung menjawab. Dia diem aja. Mungkin dia sedang merenung ini sebenarnya gimana cara menjawab. Atau menerangkannya ke Gus Dur ya. Tapi terus dia bilang kepada aku begini. Budi, untuk memahami yang Gus Dur bilang, kamu harus tahu. Apa beda antara saya dengan Gus Dur. Nah, Gus Dur itu siapa? Kamu tahu kan Gus Dur itu siapa? Gus Dur itu adalah seorang cucu hadratus sheikh. Kayi Hashim Ash'ari. Dia anak seorang menteri agama pertama, cendekiawan muslim terkemuka. Wad Hashim. Dia bukan orang sembarangan. Dia itu darah biru. Nah, itu kata kuncinya. Darah biru. Sebagai seorang darah biru dalam ilmu agama dan dalam pesantren. Gus Dur itu punya kekuatan. Yaitu bahwa dia ngomong apa saja akan dianggap sebagai agama. Karena dia cucunya hadratus sheikh. Dia cucunya, dia anaknya Wahid Hashim. Nah, Anda harus tahu itu. Nah, jadi apa saja yang dikatakan oleh Gus Dur, walaupun bukan agama, walaupun sekuler, akan dianggap sebagai agama. Saya, apalah saya? Saya hanya anak seorang kiai kampung. Nah, itu istilah kiai kampung waktu itu sudah mulai populer ya. Saya hanya anak ustad di kampung. Dan sebagai anak ustad di kampung dengan cucu hadratus sheikh itu beda sekali. Beda sekali. Karena itu saya harus menggunakan, mencari dalil-dalil agama untuk demokrasi. Maka saya kemudian mempelajari banyak sekali dan lama sekali. Sehingga sekarang menemukan kompatibilitas kemodernan dengan keislaman. Ayat-ayat Al-Quran mendukung kita menjadi muslim modern. Tapi apa yang terjadi? Saya sudah bicara dengan ayat Al-Quran, tapi saya, karena saya seorang, hanya anak dari kiai kampung, saya bicara agama, tapi dianggap sebagai hal yang sekuler. Jadi kebalikan dengan Cak Nur, kebalikan dengan Gus Dur. Dan saya setelah Cak Nur bilang begitu, oh iya betul juga ya. Ada yang menarik, fenomena antara Cak Nur dan Gus Dur ini memang beda ya. Tapi itu sebenarnya hanya, belakangan saya berpikir, itu sebenarnya hanya kembangan-kembangannya saja. Sebenarnya Gus Dur dan Cak Nur itu sama. Saya selalu pakai istilah kalau dalam membicarakan Cak Nur, Cak Nur dengan Gus Dur itu bedanya hanya Cak Nur itu man of ideas, Gus Dur itu man of action. Jadi, idenya itu sudah lengkap di Cak Nur, tapi pelaksanaan dan praktek politik untuk masa yang besar itu ada di Gus Dur. Cak Nur punya masa juga, tapi terbatas. Gus Dur punya pemikiran juga, tapi terbatas. Jadi, kombinasi antara Cak Nur dan Gus Dur itu Islam Indonesia. Apalagi dilengkapi dengan Buya Syafi'i Ma'arif, Dawam, Raharjo, Johan Effendi, sempurna lah yang tadi Elza bilang, generasi emas pembaruan Islam. Baik, diskusi makin menarik. Ini pertanyaan terakhir, Budi. Kira-kira setelah pembicaraan yang panjang tadi, apa relevansi ide Cak Nur tentang sekularisasi dengan kondisi sekarang? Oh, ya. Ini menarik. Pertanyaan yang menarik. Jadi, yang terjadi di politik Indonesia, setelah gagasan Cak Nur ini, Muslim Indonesia merasa lebih bebas, terbebaskan dari suatu opini, kalau seorang Muslim harus pilih Partai Islam. Ini menarik. Pada tahun 70, berapa pemilu itu ya? 77 ya? Enggak, sebelumnya. 71? Ya, 71 ya. 71, itu kalangan Muslim sudah banyak yang pilih Partai yang bukan Partai Islam. Partai Islam kan waktu itu 71 sudah digabung ya? Sudah menjadi P3 ya? Eh, 71 belum ya? 71 itu masih banyak Partai Islam. Jadi, pokoknya pilih Partai Islam yang mana saja. Dan di situ memilih Partai bukan Islam, Golkar misalnya, atau PDI juga, tapi terutama Golkar, itu bukan sesuatu yang berdosa. Nah, ini menarik. Ini dampak dari sekularisasinya Cak Nur. Sehingga setelah itu, kalangan Muslim punya kebebasan, mau pilih Partai apa sesuai dengan pilihannya. Ada kebebasannya. Dan ini yang menjadikan, kenapa kita sebenarnya sekarang ini, kalau ada pemilu, pilihan Partai itu sebenarnya pandangan pribadi, tidak usah dikaitkan dengan agama, apalagi dikaitkan dengan dosa dan pahala yang begitu ya, surga neraka, itu sudah ketinggalan zaman. Masyarakat kita sudah berubah, mengikuti jalur yang dibuat oleh Cak Nur. Itu dampak positif dari sekularisasi Cak Nur. Oke, terima kasih Budi. Makasih Elsa. Pak Mirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan seorang Cak Nurian sejati, Budi Munawarrahman. Kita jumpa lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.